Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Warisan yang diberi orang tuanya bukan harta atau tanah warga pekalongan ini sampai ketakutan dan kebingungan diwarisi dua buaya muara raksasa sangat berbahaya Dua ekor buaya muara dipelihara oleh warga Dugu Gerejo RT 17 RW 5 Desa Kerandon Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Dua ekor buaya muara tersebut dipelihara dan disimpan di sebuah kolam dekat rumahnya Padahal buaya muara atau krokodilus rorosus termasuk satwa dilindungi Dua buaya jenis muara itu dipelihara di kolam dengan ukuran tinggi 1,5 meter dan lebar 1,5 meter dan panjang 2,5 meter Di atas kolam tersebut terdapat besi yang menunggu tarik kolam tersebut dan dililit oleh garis polisi Kolam tersebut disekat menjadi dua bagian yang berisi dua buaya tersebut Suci Rahayu pemilik rumah mengatakan bahwa buaya tersebut bukan miliknya Dua ekor buaya tersebut bukan miliknya Ceritanya itu suami saya yang bernama Edi Segyarto Mendapatkan warisan dari almarhum ayahnya yang bernama Sugiwo Samukri Dan untuk tepat kedua ekor buaya tersebut berada di rumahnya ini kata Suci Menurutnya dua ekor buaya tersebut berada di kolam itu sudah lama sekitar 8 tahun Pak Samukrikan sudah meninggal dunia Kami semua bingung mau diapakan buaya tersebut karena sangat berbahaya sekali Setiap hari banyak anak-anak kecil yang ingin melihat dua buaya tersebut ujangnya Suci berharap agar kedua buaya tersebut segera dievakuasi dan diletakkan di tempat yang lebih aman Alhamdulillah dengan adanya BKSDA dan pihak kepolisian Saya buaya tersebut segera dievakuasi karena kami semua takut Namanya juga binatang buas harapannya Dirinya menambahkan agar tidak menjadi tontonan dan menjauh dari kolam tersebut Pihak kepolisian memberikan garis polisi Kolam tersebut juga sudah diberi garis polisi sejak tujuannya agar masyarakat tidak datang Dan kolam dua ekor buaya yang dipelihara tambahnya Sementara itu, Edi Suryoha Polhut BKSDA datang mengatakan BKSDA mendapatkan laporan dari Poweres Pekalongan Berkaitan dengan kepemilikan satwa yang dilindungi oleh undang-undang Setelah kami cek ternyata benar Ada suatu yang dilindungi yakni dua buaya muara atau krokodilus dorosus Paling karena itu, pihaknya akan segera evakuasi dua ekor buaya tersebut Kalau tidak segera dievakuasi, membahayakan lingkungan sekitar Karena berada di rumah tangga ibunya Saat disinggung berapa usia kedua buaya tersebut Pihaknya mengatakan usianya lebih dari 5 tahun Kalau dilihat dari tubuhnya lebih dari 5 tahun Tapi karena kandangnya kecil Maka sangat berpengaruh pada perkembangan pukasi Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!